Intro Hai, nama ku Pongo Usiaku 6 tahun Seperti yang kamu lihat Lenganku panjang Dan rambutku berwarna coklat kemerahan Ini ciri utama orang hutan Orang hutan Bangganya nama ini mendunia Taukah kamu Istilah orang hutan diambil dari bahasa Melayu Artinya orang dari hutan Di dunia ini Orang hutan hanya bisa ditemui di Kalimantan dan Sumatra Padahal Sebenarnya nenek moyangku Asalnya dari Yunan Tiongkok Selatan loh Perjalanan mereka berakhir di ujung paparan Sunda Yang meliputi daratan Asia Hingga pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa Awalnya hanya ada dua subjenis orang hutan yang dikenal di Indonesia Yang pertama orang hutan Kalimantan Atau Pongo Pitmeus Yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan, Sabah, dan Sarawak di Malaysia Dan yang kedua orang hutan Sumatra Atau Pongo Ebelii Tapi pada tahun 2017 Ditemukan spesies baru Yaitu orang hutan Tapanuliensis Yang punya perbedaan ciri khas dibandingkan dua subjenis lainnya Taukah kamu? Aku dan kamu punya genetika yang hampir serupa Kemiripan genetika kita mencapai 97% loh Banyak hal yang kamu lakukan Aku juga lakukan Misalnya Berteduh Dan membuat payung alami Agar tidak kehujanan Atau membuat bantal Agar tidurku nyaman saat disarang Bahkan membuat obat Bedanya aku dan kamu Aku adalah spesies arborel Alias lebih senang berada di pepohonan tinggi sepanjang hari Sementara kamu selalu menjejak tanah Dari atas sini Aku bisa melihat pemandangan indah Yang melingkupi rumahku Rumahku Si hutan hujan tropis Melindunginya Sama halnya dengan melindungiku Sekaligus menjaga keaneka ragaman hayati yang ada di dalamnya Kamu mau tahu kisahku lebih dalam? Ikuti cerita pongo berikutnya ya Terima kasih telah menonton!